Tersangka penganiayaan David Ozora, Mario, dan Disatrio masih menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung di Reskrimung Polda Metro Jaya hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis MGN, Diandra Mukni. Diandra, apa saja yang didalami pada pemeriksaan lanjutan Mario hari ini? Selamat malam Fitri dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini tersangka kasus penganiayaan terhadap David Ozora, yaitu Mario dan Disatrio menjalani pemeriksaan lanjutan yang sebelumnya memang sudah sempat dilakukan pada hari Rabu kemarin oleh penyidik di Reskrimung Polda Metro Jaya. Pada hari ini, pemeriksaan terhadap Mario didampingi juga oleh dua kuasa hukum dari Mario, yaitu Dolphy Rompas dan juga Basri. Lalu tadi, dua kuasa hukum Mario juga sempat menemui awak media sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan menceritakan apa saja yang didalami oleh penyidik pada pemeriksaan tadi. Untuk pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari ini sebetulnya juga merupakan lanjutan dari pemeriksaan tambahan yang sudah dilakukan pada hari Rabu kemarin, di mana Mario sudah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 hingga pukul 7 malam pada hari Rabu kemarin yang mendalami soal kejadian penganiayaan terhadap David Ozora. Lalu pada hari ini, karena memang kemarin dirasa belum cukup, jadi ditambah untuk pemeriksaan lanjutan pada hari ini, yang pada fokusnya adalah soal menceritakan atau menggali lagi keterangan terkait apa yang terjadi sebelum kejadian penganiayaan itu, dan juga khususnya pada saat para tersangka ini datang ke TKP yang berada di Ulujami Pesanggerahan dan ingin menemui korban. Lalu juga polisi mendalami soal adanya pesan percakapan di WhatsApp antara pelaku AG dan juga korban David Ozora yang mana saat ini juga sudah tersebar luas di media sosial. Dan untuk percakapan sendiri, tadi juga sudah disampaikan oleh kedua kuasa hukum dari Mario, bahwa pesan percakapan tersebut dikirim langsung oleh Agnes kepada David, ditulis, lalu juga dipegang handphonenya oleh AG sendiri dan bukan oleh Mario begitu. Sementara itu, AG sendiri saat ini juga sudah dilakukan penahanan sejak hari Rabu malam kemarin, yang mana penahanan ini dilakukan selama tujuh hari masa penahanannya di ruang khusus anak LPKS atau di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Hal ini mengingat juga usia AG sebagai pelaku ini masih di bawah umur, yaitu masih 15 tahun, dengan demikian untuk tahanannya. Berusia sudah dewasa, dengan demikian tahanannya dipisah, yaitu di ruang khusus anak. Demikian Fitri. Anda lalu bagaimana dengan rencana rekonstruksi besok? Baik, Fitri, untuk rencana rekonstruksi besok memang hingga saat ini. Berdasarkan informasi terakhir dari Kabupaten Humas, Polda, Metro Jaya, rekonstruksi akan dilakukan pada hari Jumat besok. Sebetulnya memang harusnya dilaksanakan pada hari ini, namun ditunda karena ada beberapa alasan, yaitu beberapa saksi pada hari ini berhalangan hadir, lalu juga ada teknis pertimbangan yang harus dilakukan untuk melakukan rekonstruksi kasus ini. Dan juga hingga saat ini, tapi kami belum mendapatkan konfirmasi pasti kapan rencananya pukul berapa rekonstruksi ini akan dilakukan. Dan apakah akan dilakukan terlebih dahulu di TKP Langsung atau di Ulu Jami atau dilakukan terlebih dahulu di Polda, Metro Jaya. Demikian Fitri. Terima kasih.